Suatu saat Mbah Saripudin itu diminta bela negara Suruh datang ke Batavia Dia itu dari sini bawa teman Datanglah ke Batavia Datang ke Batavia Itu pasukan Belanda Udah siap ke kapal Mau naik Mau ke daratan Akhirnya udah maksa ke daratan Ditantang Itu dari sini hanya bawa kendil dengan beras Udah Kalau umpamakan ini Masakan saya Anda satu kapal penuh Sebelum dilanjutkan videonya Klik dulu tombol subscribe dan loncengnya ya guys Untuk menunjukkan kalian mendukung channel ini Masakan saya satu kendil Habis dimakan oleh kamu Berarti kamu silahkan masuk ke Tanah Jawa Tempur sama saya Tapi kalau umpamakan Nasi yang ada di kendil ini Tidak habis Berarti Anda Terus Ngaku kalah Pergi lagi ke negara kamu Jangan Jangan datang ke Tanah Jawa Lah setelah itu Ternyata Separa pun kehabis Sekapal penuh Entah berapa ribu Pasukan Belanda Separaunya pun kehabis Lah setelah gitu Tahu tidak habis Sudah Belanda pulang Ngaku-ngaku kalah Mbak Saripudin pulang lagi ke sini Lah Mbak Saripudin pulang lagi ke sini Selang tahun Selang tahun Belanda datang lagi Nangtang lagi Setelah nangtang Dari sini Mbak Saripudin Itu bawa ikat kepala Kayak gitu Kayak mas Terus Bawa ikat kepala Bawa pedang Alat perang ya Disiapkan Terus bawa sama temannya Kesana dua Ke Batavia Bawa sapu padi Datang kesana Udah siap Udah Nggak bisa dianyang lagi Belanda Mau siap perang Tempur Mbak Saripudin itu Naik ke pucuk bambu Bitung Selang loncat Tepuncuk bambu Bitung Setelah loncat Tepuncuk bambu Bitung itu Itu Sapu padi itu Dicacat mas Sampai jadi lembut Dipimpin Dipimpin itu Dicacat Tep-tep Dua bubuk Dia didoain Dia jadi Balai tentara Menghancurkan Belanda Perang dengan Belanda Itu dengan Entah Magic kayak apalah Kurang-kurang tahu ya Sampai ceritanya Mbak Saripudin Ikut tempur Dalam keadaan Pertempuran itu Dimenangkan Oleh Pasukan Tanah Jawa Belanda pulang lagi Lah pulang lagi Ke negaranya Karena kalah Jadi kemudian pulang ya Iya dari Batavia itu pulang pak Pulang Karena udah memenangkan Pertempuran Lah pulang Memenangkan pertempuran Terus Udah nyampe Nyampe di Tamiang Ropo Tamiang Ropo Tamiang Ropo Wilayah Capar Daerah Kabupaten Brebes Lah udah nyampe situ Dia udah ngomong Aduh saya udah gak ada Udah gak ada Kemampuan lagi Untuk datang ke Bunung Kumban Udah nyampe situ aja Tamiang Ropo Akhirnya Dia Kukus meninggal dunia Sampai dimakamkan Di Tamiang Ropo Tapi Itu yang Yang diwariskan Ke itu ya Rekannya ya Ikat kepala Ikat kepala Terus pedang Alat perang Terus sampai datang Di Diberikan lagi Pada keluarganya Ikat kepala Terus alat perang Terus alat perang lainnya Dikitipkan kepada keluarga Bahkan Sepuluh tahun kebelakang Itu Kepala Masih Itu yang jadi Ciri khas Batik tulis Yang jadi ciri khas Batik tulis Salam berbesitu Itu Itu Makanya saya Wah ini Itu sejarahnya Seperti itu Mbah Saripudin Datang ke Batavia Musir Belanda Sebelum Belanda Masuk ke Indonesia Masuk ke Tanah Jawa Udah ada Kepala Dari Batik tulis Yang dipakai Mbah Saripudin Itu seperti itu Nah Kalau boleh tahu Yang paling Yang paling pas Dikat kepala mereka Pada waktu itu Sudah mukti Sudah mukti Sudah mukti Cuma Cuma Pak warnaannya Pak ada daunan Kalau sekarang Kan pakai sintetis Ya Pak warnanya Tapi kalau Pak makan orang tua Itu pakai daunan Daun apa Kalau boleh tahu Kalau disini Sebut apalah Masalah kan Salam ini kan Baru dimasuki Oleh Tumenggung Candra Negara Baru tahu 1800an Orang lain Gak bisa masuk Disini Nah kan Ada permasalahan Baru Pak Dari mana Datangnya Kain itu Jadi Gini Ini saya Kan baru Cerita Dari nenek Moyang Yang dari Dugja Cerita selang tahun Itu kami Kedatangan lagi Nenek Moyang Dari kota Pekalongan Dari kota Sampai diolah Sampai diolah menjadi batik Cuma pewarna Dari kota Dari kota Dari kulit kayu Seperti kulit kayu Mahoni Untuk bikin Warna coklat Kulit kayu Mahoni Direbus Setelah direbus Kulit kayu Mahoni Direbus Kan muncul Warna coklat Kalau mau Coklat Kelap Bagus Kuncinya Nanti pakai Tawas Tapi kalau Pak makan Ingin jadi Warna hitam Kuncinya Pakai Kapur Kuncinya Warna putih Kuncinya Tawas Kalau Bikin warna Coklat Kulit Coklat Pakai Tawas Kalau Ingin warna Hitam Pakainya Kapur Pakai Tunjung Pak Pakai Tunjung Pak Pakai Tunjung Tunjung Kusinya Kusinya Pakai Tunjung Iya Kusinya Pakai Tunjung Karena Ini warna Item Kali Di Pekalongan Di Jakarta Motif Untuk Daun Motif Yang Unik Unik Adalah Untuk Daun Untuk Daun Ini Kayak Gini Mas Kalau Mas Namanya Apa Tretesan Pinggir Kalau Sadi Disini Terkenal Untuk Daun Terus Selain Itu Lagi Yang Tidak Ada Di Batik Batik Lain Di Indonesia Apalagi Selain Untuk Daun Jadi Kesininya Itu Ibu-ibu Pengrajin Batik Jadi Gimana Ya Pak Makan Kami Bersama Ibu-ibu Pengrajin Batik Bikin Meneruskan Motif-motif Batik Khas Nenek Ngoyang Tapi Kan Yang Lain Bisa Bikin Saplak Bisa Bikin Apa Di Percepat Jadi Kami Selalu Gimana Yang Tidak Yang Tidak Bisa Meniru Itu Dimana Mana Hanya Ini Ya Untuk Daun Terus Tidak 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 Tidak